Halo 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 kembali lagi bersama Mas Jai di No Man's Sky Next dan di video kali ini saya akan lanjutin lagi untuk misi utama ya biar cepet ada konklusinya ini kira-kira di game ini tuh suruh ngapain sebenarnya nah yang akan saya lakukan sekarang itu misi Artemis ya jadi ini Artemis itu kita kayak nyari seseorang gitu nyari traveler juga tapi masih misteri ini petunjuknya masih jadi kita harus cari-cari lagi gitu ya Oke dan ini posisi saya sudah sampai ke tujuan sih jadi biar nggak kelamaan aja saya dari rumah menuju ke planet ini udah agak jauh sih dan ini saya dapet point of interest nya disini ya 10 terminus saya harus ke sana dan mungkin sambil saya manjat ke atas sedikit informasi aja ini dari video yang saya upload sebelumnya dan ini ya dan video ini itu jenjangnya agak lama jadi saya agak lama nggak main gitu ya karena saya juga ada banyak kegiatan jadi saya rekam video game lain juga kemudian saya juga beberapa kali kemarin ada video review juga jadi ini mungkin kalau sumpah saya mencet tombolnya kok agak-agak kagok atau gimana itu ya biasa itu kendala saya seperti itu kalau mainin game banyak sekaligus ya Oke kita langsung aja eh ini akses ini harus pakai apa nih Hai atalis elemen Oke kita harus masukin sodium untung saya selalu bawa ya kita lihat hulu terminus ini harus aktifkan Oke turn to the Artemis frequency Oke signal match detected wu dia terbang Oke Oh itu dia terminusnya tuh Oke ini saya mau foto dulu lah mumpung disini kita selfie dulu sama si terminusnya Oke Hai foto mode Hai nah kan lumayan buat Amnil Oke krek udah ya kita langsung ngobrol aja sama hulu projection-nya who's who's there you it's you again isn't it Oke you really real aren't you you are not a dream Oke ya kita jawab aja ya nih saya saya asli ini saya bukan mimpi ya Oke maafkan aku ini sangat sulit untuk berpikir disini ada sesuatu yang salah dengan itu nggak tahu apa ya Oke ini sangat mudah untuk fabricate better reality when you have to I told you might be a dream I'm sorry I haven't heard another voice in so long not since I cut the speaker from my exosuit I said such terrible thing Oke coba kita tanyakan ya Oke siapa mereka jangan apa mereka gitu ya kalau apa mereka kan kesannya kayak nggak sopan ya stranger smile through the static Oke aku kalau seperti kamu kamu adalah traveler dari dunia traveler of the world Oke penjelajah dunia gitu katanya ya Oke aren't you terus kita tanya kita kan traveler juga ya tapi saya nggak tahu nih mau nanya traveler tuh apa gitu coba jawab mereka nggak jawab Oke transit vision red star with fragile word I don't understand the shape within the whisper Oke ini kata-katanya agak sulit dicerna sih saya sendiri bingung jadi biasanya kan saya juga translate ke temen-temen tapi kalau kata-katanya agak ribet juga saya bingung gitu mau ngapain Oke saya melihat life form scattered from the far reach of the galaxy I see the stranger first bread learning from the star I see myself lumbering Oke ini nyeritain kayak dirinya gitu mungkin sebuah dunia mana gitu atau apa ya ini anomali directed designated traveler awakens Oke Oh what I saw you just now I really insert you we are all born with this memory kita semua terakhir dengan ingatan seperti ini eh bahkan jika kita tidak tahu bagaimana kita menghilangkannya Oke nggak tahu juga tuh kan kata-katanya ini agak kayak belibet gitu loh Oke upload data intinya enggak sulit dicerna juga sini ayo pelan exosuit record including the strength remission I receive of the data Oke dia nge-upload data dari exosuitenya Oke we are to work out whether but are if you build a signal booster across the system we shall be able to triangulate your position Oke jadi kita disuruh pakai signal booster untuk kayak memetakan posisi gitu ya Oke agree with this plan Oke thank you traveler Oke jadi misi selanjutnya itu kita bakal pasang signal booster Oke kita turun dulu will signal booster kalau dipasang disini aja bisa nggak bisa ya Oke kita lihat posisi yang lain Oke terus gimana nih udah gitu doang Oh udah position lock ready for next position Oke kita disuruh pakai signal booster ya ini artinya kan sui table triangulate set position located Oke maksudnya itu kita bikin kayak semacam memetakannya dengan cara kayak pakai segitiga gitu Jadi nanti pusatnya dimana biar ketahuan gitu mungkin ya itu ada salah satu teknik juga metode untuk memetakan sesuatu Oke jadi gitu nih sekarang kita harus kesana Oke langsung aja kita kesana ini pesawat saya dimana ya Oke itu dia pesawat saya dan mungkin sedikit cerita mengenai progress temen-temen bisa lihat disini barang-barang saya masih belum dijual dan ini sekarang tampilannya agak berbeda ya karena beberapa item di update ini kayak iris iridesit ini kan dulu cuman gambar biru gitu sekarang kayak gini kemudian ada beberapa item juga yang berubah jadi mungkin agak sedikit kaget ya kalau ngelihatnya dan ada juga perubahan kita sekarang nggak bisa lagi ngirim barang ke gudang kalau kita jauh dari dari base ya jadi kalau teman-teman lihat disini kan saya jauh dari base ya kalau saya kirim ke quick transfer ini saya nggak bisa ngirim ke gudang padahal dulu bisa kemudian juga dari fracture juga kita nggak bisa kirim menuju kemanapun kalau kita nggak ke situ gitu kita harus di dalam fracture dulu jadi ribetnya gitu ya oke dan untuk duitnya sekarang baru punya 24 juta karena duit saya berkurang cukup banyak untuk nuker-nukerin pesawat jadi pesawat saya saya tukerin dengan yang lebih bagus meskipun nggak yang paling bagus ya pesawat yang lain ini kalau teman-teman pengen lihat ini mungkin saya perlihatkan ininya aja karena kalau dipanggil nanti bahan bakarnya makin berkurang nah ini ada pesawat yang ini yang pertama ya yang saya selalu pakai pertama kali ini pesawat S S kelas ini saya kasih nama sampah dua karena niatnya saya pengen ganti nih ini pesawatnya masih banyak kerusakan gitu ini sampah satu ini juga rusak nah kalau yang ini dua ini ini udah saya tuker gitu tapi nggak begitu bagus juga nanti masih akan saya tuker lagi dengan yang lebih bagus gitu ya bahkan ini juga kalau nemu yang pesawat S hauler gitu mungkin kalau duitnya pas cukup ya saya akan tuker juga gitu ya tapi sejauh ini ini 48 slot udah yang lumayan bagus sih slotnya udah banyak kemudian teknologinya juga udah banyak tinggal saya kasih teknologi aja kurang satu indium drive tapi emerald nya saya belum dapat mungkin kapan-kapan kita akan cari ya emerald kalau cadmium kan udah oke kita langsung aja menuju ke planet yang dituju ya pokoknya sekarang kita ngikutin misinya Hai gimana nih kira-kira jauh nggak ada di planet lainnya oke sip kita belum bisa naik ke angkasa kok bisa ini sebenarnya saya bawa barang mahal-mahal ini resiko tinggi ya ini seperti fusion ignitor kalau saya jual 78 juta ini saya bahkan punya tiga slot nih satu slotnya ada di exosuit jadi ini juga statis ini barang-barang mahal kalau dijual nih kalau dijual mahal bukan masalahnya kalau saya bawa kayak gini agak riskan takutnya kalau diserang gitu ya jadi nanti akan kita jual aja dulu sementara sambil kita kosongi ininya oh itu ada pesawat ada fracture bagus nggak nih kira-kira saya nggak tahu juga bentuknya yang pesawat fracture S itu seperti apa tapi ya nanti kita bakal cari ya saya masih nyari pesawat fracture yang tipe S tapi sekarang kita ikutin aja dulu ininya oke ada pesawat di sebelahnya jadi saya nggak bisa pakai hyperdrive Oh ini ada pesan masuk kayaknya kalau kita mau beli ininya ya fleet coba kita lihat fleet frigate frigate kok frigatnya harganya berapa nih ah ini C jangan kalau semuanya frigatnya itu A B atau ya atau bahkan S gitu saya masih tertarik mau beli karena itu untuk dikirim-kirim juga oke kita menuju ke sana langsung ya ini agak jauh nih saya nggak tahu jaraknya oke oh ternyata di planet lain dan ini agak jauh nih itu disana saya ada ada base nya juga saya bikin base disana ini kayaknya base yang mana ya oke Gairus discover by Jeff untuk itu yang nemuin pertama mas Jeff itu oke oh iya dan kemarin ada juga yang komentar Bang gak sabar nungguin main bareng sama Mas Jeff nah masalahnya saya belum belum tahu juga Mas Jeff masih main ini atau enggak gitu jadi agak sulit untuk nentuin waktunya jadi kapan kita bisa main bareng gitu ya game apapun sih susah juga kayak dulu jaman dulu saya masih main masih main fix up gitu kan banyak juga yang request Bang kok enggak main bareng sama abang Iqbal gitu ya belum tentu juga saya bisa main bareng Bang Iqbal gitu karena waktu kita itu waktu mainnya itu belum tentu sama gitu loh jadi susah untuk main bareng gitu oke jadi sama makanya kalau teman-teman perhatiin ya kalau saya main itu meskipun gamenya multiplayer kok saya mainnya single player kebanyakan gitu karena kadang ya itu saya itu kalau record kadang pagi-pagi banget dimana orang-orang kadang malah masih tidur gitu ya dan ini pun saya record ini sekarang jam berapa nih sekarang jam setengah sembilan pagi kadang juga malah setelah subuh gitu jam enam pagi saya record jadi cukup apa ya namanya waktunya itu ya kayak gitu lah belum tentu orang lain itu main game gitu ya jadi kalau saya ya untuk bikin konten seperti itu terserah saya mau bikinnya kapan gitu ya oke kemudian malem juga untuk malem biasa malah kadang edit kayak gitu ya kegiatannya seperti itu pembagiannya oke ini mungkin saya sambil cerita kalau nunggunya kelamaan mungkin saya akan skip aja tuh 20 detik cukup lama ya skip gak ya kira-kira oke kita tunggu aja ya gak usah di skip ya kalau teman-teman bosen ini sekali lagi buat teman-teman yang sering bilang bang kalau kayak gini mending gak usah di record bang kalau kayak gini mending di skip aja kayak gitu teman-teman manfaatin aja slider yang ada di youtube dipercepat sendiri itu gak masalah kok jadi daripada apa namanya request-request gitu juga saya belum tentu ini kecuali kalau memang menurut saya oh ini bener-bener harus di skip nih karena waktunya lama atau gimana gitu ya pasti saya skip gak usah diminta gitu jadi intinya ya teman-teman silahkan nonton video saya itu gak harus full juga pokoknya silahkan ditonton kalau memang lagi boring ya dipercepat sendiri gitu ya di cepet-cepatin gitu skip-skip gak masalah masalah jangan iklannya aja yang di skip ya oke kita lanjut ini udah masuk ke atmosphere jadi gak bisa ini ya kita harus naik ke atas dulu nih jadi hyperdrive udah non aktif kalau semua kita masih apa namanya kalau udah masuk ke atmosphere kalau kita mau cepet ya kita harus keluar atmosphere dulu nah ini udah deket baru kita arahin kemudian hyperdrive lagi terus oke jadi ini bakal keliling-keliling untuk nyelesaikan misi Artemis saya gak tau juga bakal selesai sekarang atau enggak ya karena ini rangkaian misinya memang masih banyak masih banyak banget dan saya termasuk kemarin itu kebanyakan ngurusin base padahal sebenernya base itu gak perlu diurus terlalu ini juga sih saya juga ada rencana untuk bikin base lain nanti kita bakal menjelajah dulu tapinya ya oke ini kita mendarat dulu skip ini kebetulan pas gelap ya jadi kalau semua agak kurang jelas mohon maaf memang gamenya seperti ini oke dan ini untuk progress saya juga masih nyari blueprint lagi ya blueprintnya belum semuanya saya dapet masih banyak blueprint yang belum saya dapet oh ini sekarang fusion accelerantnya jadi kayak gini gambarnya oke dan ini beberapa bahan nanti akan saya jual untuk ngosongin tas gak masalah nanti karena kita masih bisa bikin lagi saya belum farming nih ngomong-ngomong saya belum farming karena saya belum pulang ke rumah sejak berapa lama ya oke disini terminalnya oke nah ini apa namanya puzzle nya gampang nih satu satu lapan satu 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 lapan nah ini jadi lapan berarti angka lapan nya cuma geser nah angka berikutnya itu lapan nya yang ada di kedua gitu ini puzzle nya ada yang jenis-jenisnya kayak gini juga jadi gampang oke udah gak tau dapet apa tuh kosong kayaknya gak ada gak dapet apa-apa oke kita disuruh bikin signal booster disini ya kita bikin oke triangulate position nah cuma disuruh gini doang kita tunggu oke sambil scan mungkin disini oke position lock ready for the next location lokasi berikutnya masih ada lagi tadi kan udah satu yang ini kedua berarti ada lagi yang ketiga ya karena memang triangulate itu disuruh tiga berarti nah ini the third beacon kita disuruh ke planet lain itu planetnya jauh lagi tuh kayaknya oke nah ini kayaknya kalau ini karena daripada lama saya akan skip aja ya nanti kalau udah mendarat disana baru akan saya lanjutkan oke oke ini kita udah hampir sampai kita bakal mendarat ini memang planetnya agak jauh tadi kalau gak salah ada mungkin lima menit atau berapa ini taking jauhnya ya dari planet yang sebelumnya menuju ke sini dan ini saya sampai ketemu tiga ini apa namanya tiga space pirate nih tapi gak saya ladenin sih saya biarin aja untungnya gak nyerang juga karena kalau diserang terlalu beresiko takutnya barang bawaan saya malah hilang ya jadi saya pernah juga waktu itu dibegal tapi tahu-tahu barang saya itu hilang semua jadi pernah kayak gitu untungnya saya masih ada save-save fun gitu ya tapi sekarang saya gak mau ambil resiko langsung aja saya kesini oke ini ketemu sama ini dulu bentar it appears to be whipping oke dry its tear oke oke kita kasih duit oke request dia like help password direction masih bisa ngobrol lagi oke mau dikasih petunjuk aja oh ya ini terminalnya belum kita akses 9214 nah ini kan geser juga nih empatnya jadi disini oke berarti posisi angka empatnya di ketiga yang ini nah bener tapi gak dapet apa-apa nih oke kita disuruh bikin signal booster disini seperti biasa keman gitu aja misinya oke udah kita akses terus triangulate position ya habis itu kita bakal dapet lokasi dimana lagi saya juga gak tau kita tunggu ini ngomong-ngomong udah discan semua ayo return to the space to make contact with artemis oh kita harus ke luar angkasa sekarang oke kita langsung kerjain aja naik ke atas jadi kita bakal kontak di artemisnya ya terus oke udah wadaw tuh kan saya baru bilang tadi wah ini sih bahaya sih oke bentar nih kayaknya kita bisa semacam kayak oke artemis nih ya when i first reach out the heaven waduh ini malah saya ngobrol sama artemisnya padahal lagi diserang wah kacau bentar mudah-mudahan aman nih pesawat saya bukan pesawat fighter agak ribet berarti bentar saya punya si flotron balista mudah-mudahan bisa membantu waduh pesawatnya mana banyak banget waduh overhead udah mudah aman ini kacau nih ayo satu-satu satu-satu aduh shield down gak tau kuat atau enggak ya waduh dibegal pas lagi mesi lagi aduh koncok berat banget pesawatnya ini saya harusnya gak pakai pesawat ini nih meskipun shieldnya kuat tapi saya gak yakin dengan pesawat musuh sebanyak ini kuat atau enggak coba shieldnya tinggal dua ini meledak sih kayaknya aduh kabur dulu bisa gak aduh aduh attack ship remaining lima waduh ini kalau ancur saya kayaknya ngulang nih ah ya ancur dong barang saya hilang gak ya kira-kira waduh ini kalau teman-teman mau lihat nih starship saya kosong oke saya bakal cari dulu barangnya aduh alatnya juga rusak lagi mana tadi yang rusak rasternya rusak nih pritium dihidrogen jelly aduh ini jadinya gak bisa lepas landas dong bisa gak kira-kira oh bisa tapi rusak oke coba kita tari dulu ini planetnya mana jauh banget lagi tempat saya mati tadi oh itu dia aduh malah dibegah selin oke kita ambil dulu ya barangnya mumpung masih ada jadi itu teman-teman bisa lihat ada dot disitu ada point of interest di angkasa itu ya itu tempat saya mati tadi jadi saya bisa ngambil barang-barang saya lagi tapi kalau dulu pernah kejadian itu titik itu gak ada jadi saya pergi ke tempat saya mati lokasi TKP nya tapi udah gak ada lagi barang saya jadi hilang nah ini untungnya masih ada jadi akan saya ambil dulu ini fokus mudah-mudahan gak kena bega lagi dan ini untuk benerin ini saya harus nyari tritium nanti oke jauh gak ya bener-beneran gak jauh saya udah arah yang kesana tapi gak mau oke udah grave 41 detik ini apa sih orang lagi misi ya ini misinya belum selesai locate and activate the hollow 10 minus nah itu saya masih harus nyari itu lagi tuh nyarinya gimana tuh hollow 10 minus sebelah mana lagi activate the hollow 10 minus oh udah itu ada disitu tuh oke kalau gitu kita abis mengambil barangnya kita akan langsung disitu wah ini kapal-kapal ini datangnya telat padahal kalau semua datangnya tadi pas saya lagi perang itu mereka ngebantu tapi gara-gara telat sepertinya yaudah ini saya sambil nyari tritium ya karena tritium saya kalau gak salah habis oke sambil ngegas ini dapetnya malah gold penyarinya tritium oi oke ini ngomong-ngomong banyak kapal induk tapi gak ada yang S plus gitu ini kita kalau mau nyari kapal induk yang S kelas itu agak sulit ya harus kenal bentuknya sih tapi ini kalau gak salah kelasnya bukan kelas yang bagus deh lagi pula saya belum ada duitnya jadi percuma kalau mau nyari jadi gak usah mampir ya kita belum sempet jualan soalnya ini pokoknya prioritas kita kesini dulu ngambil barangnya 8 7 6 5 4 3 2 1 oke ini dia nah udah restoring lost inventory oke udah dapet semua ya ini barangnya udah balik lagi tapi urutannya jadi kacau oke paling gak aman lah ya ini barang-barang mahal semua nih 78 juta ada berapa total mungkin berapa juta itu kalau sampai gak balik waduh bahaya sih oke kita langsung menuju ke misinya dulu sambil ini ini udah bisa dibenerin belum ya oh udah kita benerin dulu ya oke udah efficient thruster oke jadi ini efficient thruster itu gunanya untuk ini ya launch costnya biar murah isi ban bakar hyperdrive gak ada oke udah kalau gitu kita langsung ke holo terminus memang misinya disuruh kesana oke waduh malah masuk kita keluar dulu posisinya salah sih bisa muter gak oke terus 13 detik oke sip jangan ada bekel lagi please belum siap tadi apes ya pesawat ini memang bukan untuk apa namanya fight ya manuvernya jelek banget jadi belok aja susah makanya tadi kena tembakan terus meskipun sealnya gede tapi itu kita gak bisa ngindar gitu loh oke 17 detik udah hampir sampai oke dan ini minusnya di game ini agak ribetnya itu kalau kita habis ngambil barang itu temen temen bisa lihat di sebelah kanan atas itu barang barangnya munculnya satu per satu gitu ya pelan banget dan itu bisa bikin bug kalau kita komunikasi sama NPC jadi kayak lambat gitu harus nunggu dulu sampai itunya selesai semua oke kita mendarat waduh tembus ini kayaknya tempat tadi mungkin ya saya juga gak tau kita coba aja ke holotherminus ini bakal ada misi apa lagi saya juga gak tau kita lihat aja nanti oke pakai jetpack lebih cepet ya ini kalau kita pakai tangganya agak lama oke ini ngobrol lagi kayak tadi ya hitip holotherminus activate the tower host transmitter activate oke signal map detected oke ketemu lagi sama holoprojection yang artemis oke sudahkah kamu mentriangulate ya triangulate your position let me know when you're ready to receive from data confirm oke atemis transmit packet of data start chart showing the sky around the location only have the equipment I came in here with and it run me no good apa sih ini kata-katanya susah banget so far I don't know where I am I don't even know how long I've been here so we will need to take an old-fashioned approach we can use the sky to figure out where I am if you visit a space station you should find plenty of local able to match our star pattern oke jadi kita masih melacak lokasinya artemis ya kita itu fungsi apa namanya tujuannya tujuannya mau nyari artemis ya calibrate the translator by learning word in the local language oke kita disuruh pelajari tiga kata dari local language berarti dari sini sih sebenarnya bisa kita cari ini aja ya nah itu kalian artifact kalian artifact gitu aja bisa oke cara terjun yang sangat mulus oke kita bakal keliling nyari alien stone knowledge stone ya gak usah di space station kelamaan tadi saya nandain di sebelah mana memang pesawatnya bukan untuk explore lokasi sih gede banget ya area not clear oke abis ini mungkin saya akan ke space station untuk jual barang-barang knowledge stone satu nah itu baru satu bahasa selanjutnya mana nih kita cari lagi wow ini hewan apa nih kok ada ubur-ubur oh iya ini kalau gak salah saya ada misi untuk bunuh predator oke satu nah itu kill predatory creature jadi saya sering ambil misi di space station ya ini udah tinggal laporan aja tinggal laporan ini sama jadi kalau ada misi nah ini masih ada lagi satu return to the mission again oke kita balik ke misi selanjutnya aja alien artifact itu ada lagi pakai pesawat aja deh biar gak selamaan wah ini cuma loncat segini doang oke mana tadi oke ini berarti kurang satu lagi mana ya oh itu predator bentar mati bukan predator yang dimaksud kayaknya nih harus ke planet yang dituju mungkin oh ini belum di scan nih bentar saya scan dulu ngomong-ngomong nanit cluster saya juga tinggal dikit sih kemarin habis buat beli-beli teknologi modul oke ada lagi gak nih alien kebelah mana ya alien artifact kalau gak ada kita menuju ke situ aja tuh agak jauh tapi ini ada yang deket gak oh itu deket oke nah ini malahan bisa tinggal satu doang habis ini gak tau lagi misinya turun ngapain oke udah target life form detected kayaknya kita disuruh ketemu sama NPC deh tapi dimana nih coba kita cek visit the life form and locate yourself on the star craft star craft atau apa tuh jauh gak sih oke itu dia 6 jam oke kita bakal menuju kesana jauh gak nih kira-kira oke kita naik ke atas aja hop langsung arahin kesana jadi nanti habis dari sini kalau misinya mungkin udah selesai atau mungkin ada misi lain setelah ini saya bakal ke playstation dulu ya atau mungkin ke trading post atau dimana lah pokoknya itu disini nih juga ada trading post mungkin saya akan ke trading post untuk jual barang jadi biar gak menenuin inventory juga oh malah justru ini trading post ya oke kebetulan berarti kalian nanti kalau ada pesawat yang turun kita jual barang-barangnya ya oke ini malah bisa sekalian nyari pesawat sih biasanya saya kalau nyari pesawat di trading post juga oke kita ngobrol dulu sama ini oke I need to improve my reputation rank oh reputasinya dengan bangsa bikin kita harus naikin dulu jadi harus sering ngasih apa namanya ngasih hadiah kayak gitu kemudian menjalankan misinya juga jadi belum bisa saya lanjutkan ya ini kebetulan gak ada misi oh itu ada pesawat tauler tipe C kalau yang ini explorer tipe C juga kelasnya C ini shuttle tipe C juga memang ini di sistem ini bukan sistem yang apa namanya yang kaya ya jarang ketemu pesawat bagus tapi gak apa-apa kita bisa jual barang disini sell item coba yang mau saya jual itu ada di pesawat ini bisa di switch gak nih sayangnya gak bisa nih harus saya ambil dulu oke yang mau dijual kan ada di pesawat ya jadi harus saya ambil dulu oke ini mau saya jual tinggalkan ini juga pokoknya yang mahal mahal dulu nih kalau yang lain yang sekiranya murah-murah nanti aja status device ini masih kepake buat bikin ini ya nah ini bahan dasar jadi jangan dijual dulu organic pump oke status device harganya berapa sih 15 juta doang ini kita jual yang harganya mahal aja cushion ignitor ada lagi kah oh ini sisa 1 tuh oke pencet tadi berarti mana nih yang sekiranya mahal lagi ini abis mati jadi keacak ya padahal tadinya udah saya rapiin juga oke rapiin dulu deh centimeter ini di bawah living glass living glass oke teknologi modul oke ini status device status device masih dibutuhkan gak sih bentar saya cek dulu ya organic chamber mana nih satunya fusion ignitor itu mana ya jadi ada satu lagi barang yang kalau kita jual mahal juga oke cryopump wah ini gak tau kemana mungkin ya status device ini ya oh iya bener ini ini udah final sih jadi kita jual aja oke kita jual sekarang biar barangnya berkurang sell mana tadi fusion ignitor nih kalau dijual saya dapet duitnya sebenernya rugi ya jual sekarang karena ini kan minus 11,7% jadi saya dapet apa namanya duitnya gak maksimal tapi gak apa-apa daripada gak dijual sekarang jadi saya jual aja oke harusnya ya ruginya rugi 1 jutaan gitu tiap satu slotnya tapi gak apa-apa duit saya jadi 300 juta tuh 300 juta cukup banyak untuk ngebeli kapal induk juga udah lumayan itu ini shuttle kelas A oke jadi intinya ini ranknya ya saya harus ningkatin rank dulu sama bangsa bikin ini oke jadi nanti saya akan ke stasiun luar angkasa space station untuk nyelesain misi-misi yang ada di sistem ini mungkin ya oke jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini nanti akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm dan enjoy gaming sub indo by broth3rmax